Kita akan informasi mancanegara pemirsa. Pemirsa hingga kini jumlah korban tewas akibat gempa Turki dan Suriyah mencapai 36.000 jiwa. Penjadian korban pun masih terus dilakukan, termasuk di kota Kahraman Maraş, salah satu titik terparah terdampak gempa. Dan berikut adalah laporan Camer Hayenda dari kota Kahraman Maraş, Turki. Kota Kahraman Maraş Cukup terjal, kemudian juga kami melihat ada sejumlah pengusian yang dilakukan dan juga disediakan. Dan bukan tidak mungkin pemirsa bahwa di samping saya saat ini bisa saja ada jenazah yang tertimbun karena sebagian besar bangunan yang ada di Kahraman Maraş ini sudah hancur. Ada sejumlah faktor yang bisa membuat seseorang bisa bertahan di renung Tuhan. Di antaranya adalah faktor suplai air, udara, dan juga darah. Namun, apabila kita melihat pada fakta bahwa ini sudah lebih dari 8 hari, manusia bisa kehilangan 1,2 liter per hari. Dan pada hari ketiga, ini adalah maksimal manusia bisa bertahan hidup. Kami juga melihat tadi ada sejumlah tempat pengusian yang dilakukan yang terbagi ke dalam sejumlah titik. Dan tentunya harapan dari masyarakat Turki dan juga masyarakat dunia bahwa jenazah dari masyarakat Turki yang tertimpu oleh renung Tuhan dari gempa ini bisa segera ditemukan. Dan proses evakuasi ini sekali lagi masih terus berlangsung pencarian jenazah. Dari Kahraman Maraş, Camar Haenda, Faisal, melaporkan.